Shalom, selamat malam, senang kembali bertemu dengan setara-setara semua dalam program Sharing and Inspiring. Hari ini kita melanjutkan perundungan kita, ini adalah spesial pasca yang keempat. Dan hari ini kita masih mengingat kematian Yesus Kristus dan kita tahu saat ini, pada saat itu, pada hari ini Yesus ada di dalam kubur. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa dia harus, apa yang dilakukan Yesus ketika dia dikubur? Apakah dia terbaris saja atau dia melakukan sesuatu? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan ini semua karena oleh kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Malam ini sebelum kami belajar firman Tuhan, biarlah roh kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hambamu yang mengajarkan firmanmu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari murt hamba ada di bawah kendali roh kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen setelah-setelah. Kita akan melanjutkan perlindungan kita. Hari ini kita akan mulai dari pengakuan iman Rasuli. Ini adalah cuplikan pengakuan iman Rasuli. Dan saya yakin kita sering mengucapkan ini. Kita baca bersama-sama. Ini kutipannya saja ya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah meriah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah hari ini kita fokus pada pernyataan, turun ke dalam kerajaan maut. Sudara, saya masih ingat ketika sekitar tahun 2014 atau 2012 gitu ya. Estimasinya tahun segitu. Itu saya punya teman baru dari Amerika. Saat itu kami sedang berbincang-bincang. Nah, pada tahun-tahun itu sekitar 2013, 2014 sampai 2015, saya masih punya pendeta-pendeta favorit gitu. Nah, yang aneh ketika saya bertemu dengan dia ini, semua dia tilanjangin gitu dalam tanpa ketik ya. Artinya dia bongkar semua. Nah, salah satu saat itu yang dia bongkar itu, yaitu salah satu pengkotbah yang banyak orang menggemarinya. Saya salah satunya, atau mungkin juga sebagian dari Anda mendengarkan. Tapi karena dia bongkar pada saat itu, saya tentu tidak tinggal diam. Saya juga penasaran. Akhirnya saya melakukan penelitian. Ini dulu website saya. Sekarang sebuah teman-teman Akademi Jumat. Nah, di sini lengkap ya nanti. Saya akan menciptakan link ini di bawah deskripsi ya. Biar Bapak-Ibu juga bisa menguji apa yang saya katakan ini. Dan kita bisa berdiskusi tentang hal itu. Saya sangat terbuka ya. Untuk khusus pengembangan diri ya. Sebelumnya saya pakai ini semua, jadi semuanya gara-gara di sini. Nah, khusus pengembangan diri. Dan ini nanti blog khusus untuk Dr. Tuluk Marbun untuk website ini ya. Jadi, saya sudah rapikan. Ini saya sudah rapikan. Memang ini loadingnya agak lambat karena internetnya memang agak lambat sekarang ya. Nah, yang mau saya tunjukkan ini. Ini ada. Di sini ada cuplikannya. Apakah Anda tahu bahwa Yesus adalah manusia yang pernah lahir baru? Nah, jadi Joyce Meyer ini berkata, Apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika di neraka? Ketika Yesus di neraka? Setan saat itu mengadakan pesta besar-besaran yang belum pernah sebelumnya. Mereka menaruh Yesus di lantai. Mereka melompat ke atas. Kemudian berdiri di atas. Lalu tertawa, terbahabak. Dan dia sudah menjadi dosa. Neraka saat itu sudah memiliki dia. Mereka menangkap dia. Dan mereka terjadi. Dan mereka mati-mati. Nah, kalau saya memberikan sedikit komentar ya. Anggap saja misalnya di sini Joyce Meyer ini sedang berimajinasi bagaimana Yesus itu di neraka. Anggap saja demikian. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Yesus justru lahir baru di neraka? Kalau kita telusuri nanti pengajarannya. Bahkan bukan hanya itu saja kematian Yesus itu dianggap disini juga ada linknya saya itu kan itu mati rohni kemudian pernyataan dikatakan disini pewahyuan ini tidak ada dalam kitab. tetapi Allah yang memberitahukan kepadaku itu sebabnya kitab tidak bisa menjelaskan. Ya. Jadi dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa menurut Meyer bahwa Yesus lahir baru di neraka. Tentu bersekeras ya. Bersekeras dalam arti karena Alkitab Alkitab tidak ditulis. Ya. Alkitab tidak ditulis. Dan dia berani berkata itu dia akui sendiri katanya itu pewahyuan secara pribadi kepada dia. Padahal kita tahu bahwa pewahyuan itu sudah ditutup. nah dia pernah berkata itu saya belum menemukan apakah Joyce Meyer menarik kembali pengajaran itu atau masih konsisten dengan pengajaran itu. Nah kalau demikian tentu ada masalah. Yang pertama apakah saya dan saudara bahwa Yesus lahir kembali di neraka? Tentu tidak. Apakah saudara dan saya yakin bahwa ketika Yesus di neraka setan berpesta pora lalu meletakkan Yesus di lantai kemudian menginjak-injak lalu tertawa sambil memaki-maki. Tidak. Tidaklah demikian. Alkitab tidak mencatat demikian. Kalaupun dikatakan itu diwahyukan kepada dia secara pribadi saya lebih memilih apa yang tertulis dalam Alkitab karena Alkitab jelas berkata kepada orang yang menambah akan ditambahkan hukuman kepada orang yang mengurangi akan dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi karena sudah ditutup maka sudah selesai. lah kalau sudah tidak ada di Alkitab ya kita tidak perlu berkuar-kuar kita tidak perlu mengajarkannya karena apa? Kita sedang tidak Alkitab ya kita sedang di luar Alkitab yang pertama Yesus Kristus tidak pernah lahir baru di neraka yang kedua Yesus turun ke dalam kerajaan maut bukan berarti iblis bisa siwena-wena gak bisa ya gak bisa karena apa? mari kita lihat kita baca ya sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia ingat yang dibunuh itu dalam keadaannya sebagai manusia bukan keadaannya sebagai Allah tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh berarti kalau kita bicara kebangkitan Yesus itu sebenarnya kita bisa melihat disitu dia bangkit sendiri Allah membangkit roh kudus juga membangkitkan dia itu semuanya didukung oleh Alkitab nanti kita akan bahas itu besok kemudian di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara ini adalah satu ilustrasi ini ilustrasi nah kalau Yesus saya ingat ini ada pertanyaannya apakah Yesus pergi ke sana sendirian kita tahu disitu oleh roh artinya yaitu roh kudus dia pergi ke sana bersama dengan roh kudus untuk memberitakan apa memberitakan Injil kalau Yesus kalau Yesus bersama dengan roh kudus masakan setan berani injak-injak masakan setan berani sampai maki-maki sampai berpesta poran saya tidak yakin karena itu tidak ditulis yang ditulis disini jelas bahwa Yesus memberitakan Injil Yesus Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu mendeklarasikan ya jadi jangan berasumsi bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut dia memberitakan Injil untuk pertobatan bukan Yesus memberitakan Yesus mendeklarasikan Injil ke dalam kerajaan maut untuk menyatakan inilah Injil inilah kabar baik ya inilah Mesias yang kalian nantikan selama ini jadi ada deklarasi pada saat itu jadi bukan menginjili untuk untuk supaya bertobat tidak deklarasi karena semua ya tipologi-tipologi yang dari perjanjian lama itu itu ada nanti digenapi di dalam Yesus jadi orang-orang yang sebelum mengenal Yesus mereka bisa melihat sang Mesias itu mereka bisa melihat juru selamat itu mereka menantikannya kalau kita ingat Simeon ya dia dia memang permintaannya dia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias yang dinantikan sampai akhirnya dia melihat kita bisa melihat bahwa orang-orang yang diperjanjian lah mereka menantikan sang Mesias itu nah maka ketika Yesus turun ke dalam kerajaan dia tidak memberitakan Injil untuk pertobatan tetapi dia memberitakan Injil untuk mendeklarasikan memberitahu bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan selama ini bahwa dia adalah Kristus yang mati dan dibangkitkan jadi itu yang pertama yang kedua yang bisa kita perhatikan yaitu mengalahkan maut mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 55 hai maut dimanakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengat jadi ketika Yesus ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu bukan supaya diperolok-olok seperti yang dikatakan oleh Yusmeyer bukan untuk sedang dipermainkan tetapi Yesus turun ke dalam kerajaan maut yaitu untuk mengalahkan maut nah kebangkitan Yesus itu nanti menjadi puncak bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut karena ketika dia bangkit saat itulah maut itu tidak berkuasa lagi maut itu tidak ada lagi sengatnya itu sebabnya kita disebut sebagai umat pemenang bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang kenapa dikatakan kita menjadi umat lebih dari pemenang saudara dan saya tidak berperang saudara dan saya tidak berjuang melawan maut saudara dan saya tidak berjuang tidak mati ya di kayu salib tidak kita menjadi pemenang hanya karena anugerah Kristus yang menang kita diberikan sebagai anugerah maka kita disebut sebagai umat lebih lebih dari pemenang saudara dan saya kita lebih dari pemenang kalau orang lain di dunia ini mereka bisa menjadi menang karena mereka berusaha lah ini kita tidak usaha apa-apa kita tidak melakukan apapun Kristus yang melakukan sepenuhnya sehingga kita menang dan kita disebut umat pemenang mau tidak berkuasa lagi atas kita tidak ada lagi sengatnya karena apa karena Kristus sudah mengalahkan semua itu Kristus sudah menghancurkan semua itu maka bagi orang percaya tidak ada lagi kuasanya maut bagi orang percaya tidak ada lagi sengatnya maut ingat seperti renungan tadi pagi bahwa Yesus mati yang pertama dia selesaikan adalah upah dosa adalah maut itu yang pertama diselesakan dan itu sudah selesai dan maut tidak lagi berkuasa atas kita orang-orang percaya jadi saudara ketika Yesus turun ke darajan maut bukan supaya lahir baru bukan Yesus juga turun ke darajan maut bukan untuk memberitakan injil pertobatan tidak melekan deklarasi bahwa dia adalah dia adalah Mesias yang dinantikan selama ini yang kedua Yesus Kristus turun ke darajan maut karena Yesus Kristus akan mengalahkan kerajaan maut dan puncak kekalahan kerajaan maut itu ketika Yesus bangkit maut itu tidak sanggup menahan Yesus maut itu tidak sanggup menahan Yesus tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga itulah yang menjadi satu puncak ya itulah menjadi satu puncak kemenangan iman kita itulah menjadi satu bukti yang paling palit karena Yesus karena Alkitab jelas berkata seandainya Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita tapi kita bersyukur besok kita akan memperingati bahwa Yesus bangkit wow luar biasa harusnya saudara-saudara kita merayakan kebangkitan ini lebih daripada Natal saya senang saat itu saya pernah di Kalimantan waduh hari kebangkitan itu dirayakan lebih megah daripada Natal itu sebenarnya perayaan yang begitu luar biasa karena apa itu adalah puncak yang paling valid yang validasi kalau saya sebut kebangkitan itu validasi semua perkataan Yesus sendenya Yesus Kristus tidak bangkit maka apa yang dikatakan Yesus adalah kebohongan sendenya Yesus Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita itu sebab saya bilang kebangkitan itu adalah validasi bukti validasi semua perkataan Yesus dan validasi iman kita haleluya hari ini kita bersyukur ya sekalipun Yesus turun dalam kerajaan maut itu juga mendatangkan peda bagi kita yang pertama ya tadi saya katakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mendeklarisikan yaitu bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan selama ini yang kedua yaitu itu akan mengalahkan maut dia akan maut tidak lagi sengatnya sehingga Yesus Kristus menang karena Yesus Kristus menang kita juga menang kalau Yesus Kristus menang karena dia mengorbankan hidupnya kita pemenang hanya anugerah itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang amin untuk renungan kerman Tuhan malam hari ini mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus kan bersyukur ya Tuhan bahwa kami belajar ya Tuhan bahwa Kristus ya Tuhan turun ke dalam kerajaan maut bukan supaya diolok-olok bukan supaya di bahan tertawaan apalagi sampai di maki-maki tapi Kristus turun ke dalam kerajaan maut untuk menyatakan bahwa dialah Mesias yang dinantikan selama ini dan yang kedua untuk mengalahkan dan untuk mencapu sengat maut bahwa maut tidak lagi berkuasa dan di mana hari yang ketiga kami akan mengingat bahwa engkau bangkit engkau bangkit dan mau tidak berkuasa mau dikelahkan dan engkau menjadikan kami jadi pemenang itu sebabnya kami lebih dari pemenang karena kami hanya menerima dengan cuma-cuma hanya menerima oleh karena anugerah terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih malam hari ini Tuhan sebelum kami beristirahat biarlah roh kudus yang bekerja diantara kami biarlah roh kudus yang tetap menguatkan kami menghibur kami bahkan kami meminta perlindunganmu sepanjang malam biar besok pagi kami bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan terpujilah Tuhan di segala Tuhan dalam nama Yuskan berdoa haleluya amin saya Dr. Tolu Marbu mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video penajaran firman Tuhan di channel dukung turun channel ini dengan like setiap kali saudari-saudari semua menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini silahkan di tekan lonceng like saya juga mengajak saudari-saudari semua untuk berpartisipasi dalam memberi komentar baik memberi masukan berbagi berkat pengalaman yang Anda terima dari setiap video pengajaran firman Tuhan saya sangat merekomendasikan supaya saudari-saudari semua share video ini membagikan video pengajaran permampingan ini pada teman-teman Anda sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang tekan tombol subscribe bagi saudari-saudari yang pertama kali menyaksikan video pengajaran pembantuan di channel ini saya juga menyatakan untuk klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran di channel ini dukung terus kami dalam doa saat ini kami nomor doa untuk penggunaan studio kamera laptop sound system perlengkapan musik software dan film karena kami memperhitungkan ini sebagai salah satu media pelayanan kami supaya bisa memberkati banyak orang sebanyak mungkin kapan saja dimana saja Tuhan sajalah yang dimuliakan bagi saudara-saudara yang mau berpartisipasi silahkan menghubungi kami di 0858 81 80 7 selamat menikmati Terima kasih.